Pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah menyampaikan ucapan sebuah cita, ucapan Bila Sungkawa yang sedalam-dalamnya sudah keluar besar Bapak General Tony yang mengaduk, juga harapnya diterima di sisi abad s.a.w. dibuka tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Pak Presiden, Pak Aduh Ardo pernah menyatakan partisiden pernah memintanya untuk menentukan kasus ke BKTW. Ini yang pertama coba dilihat. Dilihat di berita-berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Novanto, Pak Sedar Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas, berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Sedar Novanto juga sudah dihukum, difonis, dihukum berat, 15 tahun. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Ada dukaan motif politik, Pak. Ada dukaan motif politik, Pak. Tapi pertemuan itu apa ya, Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu beri apa? Sepuluh pertemuan. Saya suruh cek. Di apa? Di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Tolong dicek. Dicek lagi. Lalu kalau dapatkan hal interpelasi itu gimana, Pak? Nggak mau menanggap. Pak, terkait penyataan Cak Imin dulu pernah seharusnya dapat jatah menhan. Tapi ternyata untuk Pak Prabowo itu gimana, Pak? Kementerian, Menteri itu hak prerogatif Presiden. Nggak ada jatah-jatah seperti itu. Nggak ada. Terima kasih, Pak.